Yo, Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak apalah kalian. Yang dimana base foam mereka pada pakai armor? Untuk lebih jelasnya, cek video ini. Dan seperti janji gue di video itu, gue bakal bahas Ultraman yang punya foam baju zirah, atau disebut armor foam. Ada pelindung dari dada sampai tangan. Dan kalau kita kategorikan, ada dua jenis armor foam. Ada yang pakai perangkat baju zirah tambahan, dan ada chang foam yang penampilannya seperti menggunakan baju zirah. Udah sepaket saat chang foam. Nah, yang jadi perhatian, Ultraman yang basic ataupun true foam-nya emang udah berarmor? Nggak bakal masuk di sini kalau armor chang foam-nya nggak berubah sama sekali. Dengan kata lain, cuma model repaint. Jelas yang kayak gitu nggak bisa dibilang armor foam. Lalu apa saja Ultraman yang punya armor foam? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Ultraman Noah. Noah sendiri emang full armor. Tapi itu bukan chang foam-nya dia. Foam lain Noah yang dimaksud adalah The Next. Baik dalam mode unpants maupun jenis. Kalian lihat aja, udah kelihatan tuh baju zirahnya. Dan baju zirah ini alami, bukan tambahan dari luar. Sekedar mengingatkan kalau The Next adalah foam devolusi terlemahnya Noah. Kekuatan-nya bener-bener basic. Kedua ada Ultraman Hikari. Sekarang dari Ultra ini memiliki foam yang disebut Upgear. Hikari mendapatkan armor ini di planet ARP. Hikari yang menggunakan Upgear disebut sebagai Hunter Next Rugi. Tujuannya hanya balas dendam kepada Bogar. Dendamnya terbalaskan, tapi dia mati. Setelah itu dia dihidupkan kembali. Dan armor ini tetap bisa digunakan. Dengan bonus, nggak ada kegelapannya lagi. Armor ini sempat menghilang ketika melawan Emperor Seijen. Barulah ketika menyerang The Kingdom, Hikari kembali menggunakan Hunter Next Rugi. Ketiga ada Ultra 7. Ultra 7 merupakan salah satu Ultraman Land of Light yang punya foam. Foam ini dia dapatkan di seris Ultra 7X. Tubuh 7 menjadi sangat berotot. Dan armornya juga semakin besar. Paling kelihatan berubah di bagian lengannya. Dari segi kekuatan sebenarnya hampir nggak ada beda. Tapi gaya bertarungnya berbeda. Jarang Glut lebih suka pakai Cousin. Dan cuma di universe ini aja, 7 menggunakan foam 7X. Soalnya sampai sekarang 7 nggak pernah pakai foam ini lagi. Sangat disayangkan banget. Padahal kelihatan sangar. Keempat ada Ultraman Zero. Ultimate Zero adalah Zero yang menggunakan Ultimate Aegis. Sebuah perangkat memberian Ultraman Noah. Alat ini bisa dijadikan baju zirah lengkap dengan pedang. Dan juga bisa menjadi panah. Yang daya rusaknya kalau full power kuat banget. Ultimate Aegis juga bisa dipasang di foam lain. Tepatnya di foam Shining. Sehingga menjadi Ultimate Shining Ultraman Zero. Yang fokus kekuatannya adalah manipulasi ruang dan waktu. Tapi awal kemunculannya, foam ini sulit dikendalikan. Barulah ketika Zero berlatih, dia bisa menggunakan foam ini dengan sangat baik. Foam Zero lainnya nggak masuk list ya. Karena cuma ripen aja. Udah bawaan dari basic foam-nya. Next ada Ultraman Belial. The Ultra 1 ini juga punya foam armor. Yang didapat di miniseries Ultraman Zero. Pertama ada Kaiser Darkness. Ini adalah spirit Belial yang menggunakan Armor of Darkness. Jadi dia nggak punya tubuh. Hanya baju perang yang diisi jiwa Belial. Foam armor yang lain ada Zero Darkness. Ini juga dia ngerasukin Zero. Otomatis Belial yang nggak punya baju zirah. Sekarang punya baju zirah juga. Zero Darkness dikatakan foam terkuatnya Belial. Sebelum ada foam Atrocius. Dan Atrocius sendiri juga merupakan foam Belial yang bertipe armor. Komponennya adalah kapsul Emperor Seijin. Dan kapsul Dark Lugiel. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beneran kayak orang lagi pake baju zirah. Kemudian ada Ultraman Ginga. Dia punya foam Ginga Strium. Yang bahan fusionnya pake kekotan Taro. Sehingga Ginga punya armor tambahan seperti Taro. Tapi disini tangannya juga pake kristal. Ya jelas banget lah foam ini termasuk tipe armor. Yang keren dari foam ini. Ginga punya special movement dari 6 anggota Ultra Kyodai. Mulai dari Zofie sampai Taro. Selanjutnya ada Ultraman X. Armor Ultraman X didapat dari Kaiju dan Ultraman lain. Dengan menggunakan Kaiju Cyber Card yang dipasang di X Divisor. X akan memiliki kekuatan dari para Kaiju. Armor Kaijunya ada Gomor Armor, Eleking Armor, Beamstar Armor, Zeton Armor, dan Hybrid Armor yang menggunakan banyak kekuatan Kaiju. Lalu untuk Ultraman Armor, ada yang pake Ultimate Aegis KW. Yaitu Ultraman X Zero Armor. Fungsinya sama persis dengan yang asli. Terus ada Betas Park Armor. Menggunakan kekuatan Shodai Ultraman. Dan Ultraman 3. Armor ini dipasang di foam Xrd X ya. Kemudian ada Ultraman Orb. Form dia yang keliatan banget pake armor. Ada 2 sih menurut gue. Pertama, foam Lightning Attacker. Form ini merupakan gabungan kartu Ultraman Ginga. Dan juga kartu Ultraman X. Cuma 2 kartu tapi bentuknya udah ribet. Malah Optrinity yang 3 kartu lebih simpel. Dan yang kedua ada foam Emerium Slugger. Gabungan kartu Ulra 7 dan Ultraman Zero. Jadi wajar aja kenapa foam ini seperti baju Zira. Hurricane Slash juga mirip baju armor sih. Tapi yang paling keliatan cuma lengannya doang. Terus ada juga Optrinity pake Gomorra Armor. Ini masuk list atau enggaknya gue bingung. Karena gak dijelasin nama foamnya apa. Sehingga sulit untuk disimpulkan. Apakah ini termasuk foam atau enggak. Berikutnya ada Ultraman Jit. Pertama ada Solid Burning. Yang merupakan gabungan Capsule 7 dan Leo. Fokus kekuatan Solid Burning adalah bela diri dan elemen api. Kemudian foam Magnificent yang merupakan gabungan Zero dan Ken. Fokus kekuatannya adalah peningkatan fisik dan juga elemen petir. Kedua foam ini emang seperti lagi pake baju armor. Foam Jit lainnya yang tipe armor ada Galaxy Rising. Yang bahan fusionnya ada Medal Ginga, Medal Ultraman X, dan Medal Ultraman Orb. Serta jangan lupa ada Ultraman dan Belial. Foam ini full armor coy. Dari dada sampai ujung kaki. Kemudian ada Ultraman Toregia. Toregia awalnya diperkenalkan dengan armornya. Tapi itu bukan true foamnya. Masih ada Toregia Early Style. Foam asli Ultraman Toregia saat masih menjadi baik. Early Style ini sama sekali gak pake armor. Ketika dia menjadi jahat, Toregia menggunakan kekuatan Grimdo. Dengan menyegel kaiju itu ke dalam tubuhnya. Toregia pun mendapatkan armor. Selanjutnya ada Ultraman Taiga. Foam Taiga yang terlihat seperti baju zirah adalah foam Poton Earth. Ini foam bener-bener keren. Bahkan menurut gue terlalu mewah untuk tampil di seri yang ampas. Nah asal kekuatan Poton Earth adalah dari pedang mistis. Yang merupakan kekuatan bumi dan matahari. Warna emasnya sering dibuat jokes. Karena mirip dengan Kamen Rider. Taiga Tristrium juga termasuk sih. Karena di bagian dadanya ada armor. Begitu juga di bagian lengannya. Foam ini merupakan hasil fusion dari Ultraman Taiga. Dengan dua teman lainnya. Sama Hiroyuki juga. Tapi cuma opsional. Kemudian ada Ultraman Z. Foam tipe armor Z adalah Alpha 8G. Komponen fusionnya ada modal 7, modal 0, dan juga modal Leo. Mereka ini semua pakai armor. Jadi Z pun bakal ber-armor juga. Bisa dilihat dari bagian dada dan lengan. Bagian ini pakai pelindung. Bahkan perut hingga pinggang juga pakai pelindung. Yang membuat Z terlihat seperti seorang para jurid perang. Next ada Ultraman Dekker. Basic Foam Dekker sendiri emang udah punya armor. Flash type memiliki pelindung tangan dan dada. Tapi kenapa masuk list? Karena ketika dia berubah ke form strong type. Armor Dekker dari bentuk dan warnanya berubah total. Malah kelihatan beneran kayak lagi pakai baju. Pelindung di tangannya juga lebih gede. Karena fokus strong type adalah kekutan fisik. Makanya Dekker tetap masuk list ini. Kalau Miracle type gimana bang? Ya sama aja sih sebenernya. Bedanya armor Dekker lebih kecil. Karena fokusnya kecepatan dan magic. Dan yang terakhir ada Ultraman Blazer. Blazer hanya memiliki satu foam. Yaitu foam Valorant Armor. Foam ini berasal dari Kaiju Valorant. Yang mungkin sahabat atau peliharaannya. Valorant menjadi armor. Yang menutupi bagian dada dan lengan. Selain itu, Valorant juga bisa menyatu dengan Tail Sonate Sword. Menjadi Tail Sofort Lancer. Fokus kekutan foam ini ada di api. Bahkan apinya bisa dikendalikan sesuka hatinya. Kalau kecepatan mungkin meningkat ya. Kenapa mungkin? Karena belum ada statistiknya. Jadi gak bisa gue bandingin secara data. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Foam Ultraman yang bertipe armor. Tentunya selain dari true foamnya dia ya. Dari semua foam armor tadi. Yang mana favorit kalian? Kalau gue suka banget dengan foamnya Ultraman X. X-X Betos Park Armor. Sebenernya ada satu Ultraman lagi sih. Yang foamnya itu tipe armor banget. Yaitu Ultraman Arc. Tapi saat video ini dibuat. Ultraman Arc masih belum tayang. Jadi informasi tentang foamnya juga gak tau nih. Makanya gak gue masukin ke dalam pembahasan. Tapi inget Ultraman Arc. Juga termasuk Ultraman yang foamnya bertipe armor. Yaudah segini aja video kali ini. Kalau ada Ultraman atau foam yang kurang. Tambahin sendiri ya. Karena nih banyak banget bisa aja gue lupa. Dan kalau ada kesalahan informasi juga koreksi aja. Terima kasih telah menonton. And see you next time. Sub indo by broth3rmax